Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian Pada kesempatan ini Saya akan memaparkan materi Tentang kegiatan literasi DSD Negeri Pakusarakan Kabupaten Bandung Barat Latar belakang Masalah dari Perlunya kegiatan literasi Di sekolah Dikarenakan Siswa di sekolah dasar Diharuskan memiliki kemampuan membaca Menulis dan berhitung Yang akan menjadi hal yang utama Yang perlu dikembangkan bagi siswa sekolah dasar Hal ini dikarenakan Pendidikan dasar adalah Pendidikan yang utama dan pertama Yang akan memberikan fondasi Mendasar bagi siswa Sebagai prasarat untuk mengikuti Pendidikan di sekolah selanjutnya Ada pun pengembangan keterampilan literasi Harus dilakukan secara terencana Terprogram dengan memanfaatkan Perpustakaan yang ada di sekolah Melalui pembiasaan selama 15 menit Setiap hari setiap pagi Dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan Secara terprogram tersebut Akan diperoleh manfaat bagi siswa Dimana akan lebih mengembangkan Kemampuan membaca Dengan seringnya siswa berinteraksi dengan buku Siswa akan memiliki kecakapan untuk berliterasi Kemud sehingga Kemampuan menyerap pengetahuan Dari berbagai sumber literatur Yang disiapkan di perpustakaan Akan lebih baik Dan siswa akan memiliki keterampilan Memilah dan memilih sumber-sumber informasi Dari buku Yang memang cocok dan berguna Bagi pendidikan selanjutnya Ketika dia menginginkan sesuatu hal Mengingin bertanya tentang sesuatu hal Jika tidak ada sumber guru Tidak ada Dia bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan Pada akhirnya Akan membuka cakrawala berpikir Daripada siswa itu sendiri Sehingga akan memiliki kecakapan yang lebih baik Dan memiliki pola pikir yang lebih komprehensif Sehingga diharapkan Akan bisa berpikir kritis Ketika menyelesaikan suatu permasalahan Inilah manfaat Yang bisa diperoleh Ketika siswa dekat dengan perpustakaan Yang ada di sekolah Selain daripada itu Guru pun akan memporeh manfaat Dari adanya perpustakaan Dari kegiatan beliterasi Yang dikombinasikan dengan Pemanfaatan perpustakaan di sekolah Dimana perpustakaan tersebut Akan dijadikan wadah Untuk mengembangkan Dan kemampuan menulis Dari guru itu sendiri Karena apa? Ketika guru melakukan kegiatan menulis Memerlukan beberapa sumber literatur Untuk dasar berpijak Nah, salah satu sumbernya Bisa diperoleh dari buku Sehingga berbagai informasi Dan perkembangan ilmu pengetahuan Bisa diperoleh dari buku itu Hal lain dari adanya perpustakaan Adalah bisa mempasilitasi Hasil karya ilmiah Maupun bahan bacaan Yang dibuat oleh guru Tidak seharusnya Hal yang seharusnya Dilakukan oleh guru adalah Selain memiliki kemampuan Dalam melaksanakan pembelajaran Juga harus memiliki kemampuan lain Dimana melakukan komunikasi Secara tertulis Dengan membuat buku bacaan Buku-buku ini akan dijadikan Bahan bacaan oleh siswa itu sendiri Maupun bahan bacaan Bagi rekan sejawat yang lainnya Mungkin saja Karya yang dihasilkan oleh guru tersebut Merupakan hasil penelitian Tindakan kelas yang telah dilakukan Dan sebagai problem solving Dari permasalahan pembelajaran Yang ada di kelas Perpustakaan bisa dijadikan Sebagai ajang diseminasi Hasil PTK tersebut Sehingga hasil penelitian Yang sudah dilakukan Bisa dimanfaatkan oleh guru yang lainnya Guru yang masih muda Guru yang masih pemula Ketika menghadapi suatu permasalahan Yang sekiranya sama dengan Permasalahan dari Permasalahan-permasalahan yang terdahulu Maka bisa dijadikan referensi Atau jadi bahan masukan Hasil PTK dari guru terdahulu tersebut Kemudian Bisa juga dijadikan Sebagai bentuk apresiasi Dalam memotivasi agar guru Senang berkreasi Menambah bahan bacaan yang berbapat Untuk siswa Ini sebagai salah satu Kontribusi dan partisipasi Dari guru itu sendiri Untuk menjadikan Perpustakaan memiliki Bahan bacaan yang lengkap Bervariasi dan berwarna Tidak hanya bahan bacaan Yang diperoleh dari penulis lain Tetapi juga bahan bacaan Yang dibuat sendiri oleh guru Inilah salah satu bentuk Pemberdayaan perpustakaan SD Negeri Paku Sarakan Yang dilakukan secara bersamaan Melalui kegiatan Membesaratkan literasi Jadi tidak sendiri-sendiri Melainkan secara kolaborasi Kegiatan literasi Dan pemobatan perpustakaan Merupakan dua hal Yang dua hal Yang saling menukung Dan dua hal Yang saling melengkapi Ada pun dalam tata cara Cara mengunjungi perpustakaan tersebut Dilakukan melalui penjadwalan Jadi dilakukan pemisahan Antara siswa kelas rendah Dengan kelas tinggi Ketika mengunjungi perpustakaan Hal ini dikarenakan bahwa Siswa yang menjadi pengunjung itu Memiliki karakteristik berbeda Siswa kelas rendah Buku-buku yang harus siapkan Buku-buku yang dalam bentuk Bacaan ringan Kemudian buku Pool Color Kemudian Big Book Nah ini semuanya Sebagai Sebagai pendamping Atau sebagai pelengkap Dari Pegiatan membaca permulaan Sedangkan bagi siswa yang Kelas tinggi Terutama mereka Kelas 4 sampai kelas 6 Diperlukan buku-buku Yang lebih mengintensifkan Ketika mereka harus membaca intensif Membaca sekilas Membaca cepat Sehingga buku-bukunya pun Lebih berbobot Dan dikatakan juga Lebih Berisi informasi-informasi Yang lebih penting lagi Tujuan dari kegiatan literasi Yang dilaksanakan di sekolah kami Adalah menemukan kecintaan Kepada buku Seperti kita ketahui Bahwa saat ini Terlihat siswa jarang Memegang buku Mereka lebih senang Melakukan aktivitas Berinteraksi dengan smartphone Mereka lebih senang Membaca SMS Whatsapp Kemudian Melakukan komunikasi-komunikasi Melalui Sosial media Sehingga mereka akan Berkurang aktivitas Membaca bukunya Mereka Seperti jauh Dengan buku Tetapi dengan Melalui kegiatan literasi 15 menit ini Diharapkan Bisa Menambah Kecintaan siswa Kepada buku Mengapa di sekolah kami Dilakukan kegiatan Literasi Ada hal yang Meninspirasi dari program ini Yaitu Seperti Sudah saya Uraikan tadi Adanya Kondisi darurat Penguasaan literasi Minimal Solusinya Dengan kegiatan literasi 15 menit Membaca buku Dipadukan dengan tema Membaca sambil bermain Dan bermain sambil membaca Akan meningkatkan Kecintaan Buku dengan Kecintaan siswa Pada buku Kemudian Dilakukan pula Dengan Berusaha Mengkombinasikan Kegiatan literasi Dengan Kegiatan outbound Seperti kita ketahui Bahwa Kegiatan outbound itu Bagi siswa identik Dengan kegiatan Di luar peras Dan penuh permainan Sehingga Untuk pembiasaan Literasi bahasa Literasi Sain Dan literasi Matematika Melalui kegiatan Outbound itu Sebagai suatu upaya Untuk membuat Suatu kegiatan Yang menarik Dan disenangi Siswa Ada pun Kegiatan lainnya Yaitu Melakukan Kegiatan Membaca Di alam bebas Di luar kelas Siswa Diberikan Kesempatan Untuk Membaca Buku Di luar kelas Di alam bebas Dengan Suasana Yang Relak Mereka Bisa Memilih Tempatnya Sendiri Apa Mau Di teras Sekolah Atau Di bawah Pohon Atau Di halaman Di halaman Sekolah Mereka Dibebaskan Untuk Memilih Dimana Saja Mereka Suka Yang penting Kegiatannya Ada Di lingkungan Sekolah Kemudian Hal lain Yang dilakukan Adalah Melakukan Kegiatan Berpetualang Dengan Kunjungan Nah Untuk Kegiatan Ini Memang Tidak Dilakukan Setiap Saat Tetapi Dilakukan Secara Insiden Insiden Biasanya 6 bulan Sekali Sebelum Dilakukan Pembagian Rapot Siswa Dan Guru Bersama Sama Melakukan Kunjungan Ke Suatu Tempat Tetapi Tidak Semata-mata Untuk Berkunjung Piknik Tidak Siswa Pun Dituntut Untuk Membuat Laporan Kunjungan Ketika Nanti Selesai Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang dilakukan Siswa Di Lokasi Melakukan Pengamatan Dan Mereka Mungkin Melakukan Komunikasi Dengan Pengunjung Yang Lainnya Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Mereka Melakukan Wancara Dengan Pihak Pihak Tertentu Yang Oleh Mereka Dianggap Layak Dijadikan Sebagai Narasumber Kegiatan Kegiatan Tersebut Memadukan Aspek Kognitif Apektif Dan Piskomotor Secara Komprehensif Terintegrasi Dan Terpadu Karena Apa Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Tersebut Tidak Hanya Menitik Beratkan Pada Aspek Kognitif Semata Tetapi Juga Mengarah Siswa Untuk Berperilaku Bagaimana Cara Berkata Secara Santun Kemudian Kepenggunaan Bahasa Yang Baik Dan Benar Juga Mereka Melakukan Aktivitas Psikomotor Seperti Mencatat Materi Kemudian Melakukan Wawancara Dengan Narasumber Yang Lainnya Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Siswa Tersebut Seolah-olah Kegiatan Bebas Tanpa Paksaan Dan Tekanan Tetapi Justru Sebenarnya Siswa Tersebut Sedang Melakukan Pembelajaran Yang Bisa Meningkatkan Motivasi Dan Prestasinya Tujuan Akhir Dari Kegiatan Yang Ingin Dicapai Adalah Tumbuhnya Kecintaan Pada Buku Dengan Membaca Buku Secara Rutin 15 Menit Setiap Hari Diharapkan Pada Akhirnya Akan Menjelma Suatu Kegiatan Yang Menyenangkan Dan Terinternalisasi Pada Siswa Sehingga Pada Akhirnya Kegiatan Membaca Tersebut Menjadi Habitual Action Bagi Seluruh Siswa Mereka Lebih Sering Melakukan Aktivitas Dengan Buku Membaca Buku Ataupun Hanya Melihat Buku Tetapi Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Mendekatkan Siswa Dengan Buku Dengan Banyak Membaca Dan Menulis Bagi Siswa Akan Menjadi Sesuatu Hal Yang Biasa Karena Menulis Itu Memerlukan Latihan Dan Memerlukan Keseriusan Serta Memerlukan Bindingan Yang Terus Menerus Serta Terarah Dari Gurunya Pada Akhirnya Dengan Dilakukan Kegiatan Membaca Dan Menulis Secara Terus Menerus Siswa Akan Mampu Menyikmah Makna Dari Bacaan Dan Dapat Memampatkan Waktu Luang Melalui Kegiatan Membaca Diharapkan Siswa Akan Menjadikan Kegiatan Membaca Menjadi Aktivitas Yang Mengasihkan Dengan Banyak Membaca Dan Menulis Akan Memudahkan Siswa Menyampaikan Ide Secara Lisan Dan Tertulis Kita Tahu Bahwa Jika Menyampaikan Informasi Secara Lisan Kita Sangat Pandai Tetapi Pada Saat Kita Diharuskan Untuk Menumpahkan Ide Gagasan Secara Tertulis Kita Akan Mengalami Kesulitan Tetapi Kalau Dibiasakan Untuk Berkomunikasi Secara Tertulis Maka Lama Kelamaan Akan Menjadi Kebiasaan Dan Tidak Akan Mengalami Kesulitan Hal Inilah Yang Perlu Ditekankan Kepada Siswa Untuk Jadikan Modal Bagi Mereka Untuk Melanjutkan Pembelajaran Melanjutkan Pendidikan Di Jenjang Yang Lebih Tinggi Hasil Real Yang Ingin Dicapai Melalui Kegiatan Literasi Di Sekolah Kami Itu Ingin Mendapatkan Bibit Bibit Unggul Yang Memiliki Kemampuan Berliterasi Yang Baik Baik Itu Dalam Membuat Cerita Baik Itu Dalam Mengungkapkan Ekspresi Dalam Pidato Dalam Mendongeng Kemudian Juga Memiliki Kecakapan Dalam Membuat Karangan Itu Adalah Tujuan Akhir Yang Ingin Dicapai Dari Kegiatan Literasi Di Sekolah Kami Ada Pun Proses Pelaksanaan Program Literasi Di Sekolah Kami Dilaksanakan Dalam Dua Bentuk Pertama Kegiatan Literasi Yang Dilakukan Secara Keseluruhan Dan Kegiatan Literasi Yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Guru Di Setiap Kelas Ini Salah Satu Contoh Kegiatan Literasi Yang Dilaksanakan Secara Keseluruhan Kegiatan Ini Dilakukan Setiap Hari Selasa Pada Minggu Kesatu Awal Bulan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Siswa Ini Membaca 15 Menit Siswa Membawa Buku Bacaan Kelapangan Kemudian Bersama Sama Dengan Guru Melakukan Kegiatan Literasi Selain Itu Kami Juga Setiap Pagi Dilakukan Kegiatan Asmaul Husna Membaca Asmaul Husna Sebelum Mereka Melakukan Masuk Ke Kelas Masing Masing Dan Setiap Hari Jumat Dilakukan Sholat Dua Bersama Kegiatan Kedua Kegiatan Literasi Secara Mandiri Yang Dilakukan Oleh Kegiatan Literasi Ini Ada Dua Bagian Yaitu Kegiatan Literasi Bahasa Dan Kegiatan Literasi Matematika Ketika Kegiatan Literasi Bahasa Siswa Membaca Buku Bacaan Sesuai Dengan Yang Mereka Ingin Baca Kemudian Setelah Selesai Membaca Beberapa Orang Secara Bergeliran Ditugaskan Untuk Mengkomunikasikan Kembali Apa Yang Dia Baca Di Depan Kelas Kemudian Siswa Yang Lainnya Menyimak Bacaan Yang Disampaikan Oleh Teman Temannya Bisa Juga Ketika Mengungkapkan Kembali Bacaan Yang Telah Dibaca Itu Dilakukan Secara Tertulis Yaitu Dengan Membuat Resume Dari Bahan Bacaan Bisa Melakukan Dengan Menggunakan Peta Konsep Atau Dia Sendiri Membuat Suatu Gambar Tertentu Kemudian Diisikan Terkait Siapa Tokohnya Kemudian Latarnya Dimana Amanat Yang Disampaikan Dari Buku Itu Apa Nah Ini Penting Sekali Untuk Dikembangkan Kepada Siswa Sehingga Siswa Bisa Menyimak Bacaan Yang Ada Pada Buku Kemudian Kalau Literasi Secara Matematika Dilakukan Dilakukan Juga Setiap Hari Sebelum Pembelajaran Dimulai Nah Karena Tadi Dikatakan Ada Dua Kegiatan Literasi Yaitu Kegiatan Literasi Bahasa Dan Kegiatan Literasi Matematika Untuk Jadwal Pembagiannya Itu Dibagi Per Tiga Hari Jadi Tiga Hari Itu Literasi Bahasa Dan Tiga Hari Literasi Matematika Untuk Literasi Matematika Dilakukan Dengan Cara Siswa Mengerjakan Soal Matematika Setiap Hari Itu Lima Soal Bagi Siswa Yang Dikerjakan Selama 20 Menit Siswa Yang Kemudian Dikoreksi Hasilnya Dan Bagi Siswa Yang Mendapatkan Nilai Sempurna Nilai Seratus Dia Akan Mendapatkan Bintang Prestasi Bintang Prestasi Ini Akan Ditempel Di Papan Prestasi Dan Nanti Pada Akhir Semester Akan Dihitung Secara Kumulatif Berapa Bintang Yang Mereka Peroleh Siswa Yang Mendapatkan Bintang Prestasi Paling Banyak Dia Akan Mendapatkan Reward Yang Sudah Disiapkan Oleh Guru Kemudian Hal Lainnya Terkait Hasil Real Dari Program Literasi Yang Sudah Dilaksanakan Di Sekolah Kami Yaitu Berhasil Menjuarai Lomba Mendongeng Di Tingkat Kabupaten Dan Mewakili Ketingkat Provinsi Begitu Juga Dengan Berpidato Kemudian Juara 2 OSN Walaupun Masih Di Tingkat Kecamatan Ada pun Dalam Hasil Pembelajaran Terjadi Peningkatan Pada Hasil Belajar Kemudian Peningkatan Pada Disiplin Serta Peningkatan Motivasi Siswa Untuk Rajin Sekolah Kenapa Kalau Dia Tidak Sekolah Berarti Menghilangkan Peluang Untuk Mendapatkan Bintang Prestasi Kemudian Tujuan Lain Yang Ingin Dicapai Yaitu Terkumpulnya Hasil Karya Siswa Dalam Bentuk Buku Dan Inilah Sedang Digarap Mudah-mudahan Bisa Menjadi Suatu Bentuk Karya Yang Menjadi Kenang-kenangan Untuk Siswa Sekolah Kami Kini Menjadi Sekolah Yang Mampu Bersaing Dari Sekolah Yang Tidak Diperhitungkan Menjadi Sekolah Yang Berada Pada Urutan 10 Besar Di Setiap Perlembaan Ini Salah Satu Bukti Dari Keberhasilan Program Literasi Yang Kami Terapkan Di Sekolah Walaupun Sudah Dipaparkan Di Atas Keberhasilan Yang Kami Dapatkan Terdapat Pula Kendala Yang Dihadapi Terutama Berkaitan Dalam Pengaturan Waktu Antara Kegiatan Literasi Bahasa Dan Pembelajaran Kemudian Juga Kendala Dalam Sarana Dan Prasarana Kemudian Koordinasi Ketika Melakukan Kunjungan Keluar Kelas Dana Yang Perlu Disediakan Juga Perlunya Kreativitas Dan Inovatif Dari Seluruh Guru Yang Ada Di Sekolah Kami Ada Program Literasi Yang Dicanangkan Pada Tahun 2019 Adanya Peningkatan Dari Kesukaan Siswa Membaca Kemudian Peningkatan Prestasi Literasi Matematika Peningkatan Literasi Science Terwujudnya Buku Puisi Anak Terwujudnya Buku Pantun Anak Dan Guru Senang Menulis Ini adalah Semua kegiatan Ini dipadupadankan Dengan Pemanfaatan Perpustakaan Secara Memadai Dan Fasilitasnya Dari tahun ke tahun Diusahakan Untuk Lebih Mencukupi Demikian Bapak Ibu Sekalian Peparan Terkait Pembiasaan Literasi Yang Sudah Dilaksanakan Di Sekolah Kami Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dan Ucap Serta Jika Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Lupanya Pemaparan Saya Sajubkan Sekian Bila itu Apikwalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teruk Terim Amen Terim 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 Terima kasih.